Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Semua Jumpa lagi dengan Kang Haji Samsur Pada konten kali ini Kita akan menurusuri beberapa orang ulama Sekaligus sebagai dalam Yaitu Syekh Dalam Lumaju Dalam Sukahurang Dan Dalam Cucu Dan sekarang Kita telah sampai Di Komplek Pemakamannya Adapun Komplek Pemakaman Mbah Syekh Dalam Lumaju ini Tepatnya berada di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Adapun asal usul Mbah Dalam Lumaju Menurut sejarah dan cerita Para orang tua terdahulu Yaitu kira-kira pada abad ke-16 Masehi Di sebelah selatan daerah ini Telah berdiri sebuah pondok pesantren Yang bernama Pesantren Dahupugur Dan pesantren tersebut Berbentuk sebuah perkampungan kecil Yang terletak di tepian Kali Cilongkran Adapun pesantren tersebut Dipimpin oleh salah seorang ulama Yang bernama Syekh Abdul Jalil Dan beliau berasal dari Cirebon Beliau pula merupakan Salah satu murid dari Pangeran Cakrabuana Dan juga beliau mendapat Perintah dari gurunya Yaitu Pangeran Cakrabuana Untuk menyebarkan Islam Di sebelah selatan Cirebon Syekh Abdul Jalil Mendirikan pesantren Di atas tanah Yang sangat strategis sekali Karena di pinggir pesantren Mengalir air kali Cirongkran Dan dikelilingi bukit-bukit Yang subur Di kaki gunung Ciremai Maka dari situlah Hal ini menjadikan Orang yang datang Ketempat ini merasa betah Dan ingin tinggal di sana Maka seiring berjalannya waktu Bertambah banyaklah masyarakat Yang belajar di pesantren tersebut Dan menjadi penghuni Di daerah tersebut Dan Syekh Abdul Jalil Pun berganti nama Dengan julukan Dalam Sukahurang Kealiman dan keuletan Dalam Sukahurang Dalam memimpin pesantren Dan masyarakatnya Hal ini membuat Nama pesantren Dahu Pugur Semakin harum Dan terkenal Dimana-mana Hingga sampailah Kabar tersebut Ke keraton Telaga Manggung Yang pada saat itu Kerajaan Telaga Manggung Telah memeluk Agama Islam Maka dari situlah Raja Telaga Manggung Mengutus orang Yang bernama Dalam Lumaju Untuk memastikan Kebenaran dan Keberadaan pesantren tersebut Dan kedatangan Dalam Lumaju Pun disemut baik Oleh Dalam Sukahurang Atau Sheikh Abdul Jalil Dan para santrinya Hingga terciptalah Suasana keakraban Di antara mereka Seiring berjalannya waktu Dan semakin banyaknya Pengikut serta Berkembangnya Pesantren Dahu Pugur Maka Terbentuklah Sebuah dusun Atau perkampungan Hal tersebut Menuntut Adanya Sebuah Organisasi Kepemerintahan Dan kepemimpinan Di daerah tersebut Maka atas Kesepakatan Dan persetujuan Kedua belah pihak Yaitu Masyarakat Pesantren Dahu Pugur Dan Kerajaan Telaga Manggung Maka terpilihlah Mbah Dalam Lumaju Untuk memimpin Pemerintahan Di perkampungan Pesantren Dahu Pugur Pada masa Pemerintahan Mbah Dalam Lumaju Terjadilah Pepurangan Antara Pesantren Dahu Pugur Melawan Aji Sangyang Rangkah Dari Lembah Gunung Ciremai Pada saat itu Pasukan Dari Pesantren Dahu Pugur Dipimpin oleh Raden Kiswan Salah seorang Murid Atau Santri Dalam Sukahurang Dan dilawanlah Aji Sangyang Rangkah Oleh pasukan Raden Kiswan Yang berakhir Kemenangan Di pihak Pesantren Dahu Pugur Maka dari situlah Raden Kiswan Diangkat menjadi Wakil Mbah Dalam Lumaju Dan Raden Kiswan Bergelar Raden Arya Patih Dalam Cucuk Dan kemudian Dalam Sukahurang pun Diangkat menjadi Penasehat Mbah Dalam Lumaju Mbah Dalam Lumaju Memimpin Pemerintahan Di daerah ini Yang awalnya Merupakan Sebuah Pesantren Yang kemudian Menjelma Menjadi Sebuah Desa Yang ramai Dan maju Dalam Pemerintahan Dan menjadi Awal pusat Pemerintahan Yang setingkat Dengan Kabupaten Hingga Akhirnya Menyebarluas Ajaran Islam Ke pelosok-pelosok Daerah ini Di bawah Kepemimpinan Mbah Dalam Lumaju Dan di pemakaman Mbah Dalam Lumaju ini Telah rutin diadakan Hawal Akbar Ziarah Wali Sekebupaten Majalengka Yang dilaksanakan Pada setiap Bulan Syawal Oke Sobat semua Itulah Sekilas tentang Mbah Seh Dalam Lumaju Semoga bermanfaat Tunggu konten selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap di channel Kang Aji Samsul Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan juga share Oke Terima kasih selamat menikmati